yang ekstrim lagi tidak sama sekali masuk ke taman nasional itu membuktikan bahwa desa bisa hidup tanpa taman nasional setelah ini dia pagi itu dia jam 6 ini 5 menit 10 menit dia pindah tempat pak bersihkan kotoran sapi di kandang sapi bayar 350 ribu satu orang saya gak tega miliknya pak habis itu pindah lagi dalam waktu 2-3 jam dia melakukan 3 kegiatan berbeda yang nilainya 700 x 3 belum rumah, belum makan lalu berangkat ke Bali tidak masuk ke taman nasional manajernya yang ngirim dia dari Perancis saya kirim, wah senangnya minta anggun ngirim lagi saya ingin sekali dia waktu surpi kamar saya, dibuka begini wow, tidak ada AC dan TV luar biasa kita buka harga 500 gak ada TV gak ada di rumah 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 rektor juga banyak kan jadi ini mas maaf kamu ini gak pakai AC karena pak konsep yang saya deliver bukan sewa kamar bukan konsep kalau kita ngomong anak-anak keluarga saya lihat banyak kemarin saya, minggu lalu kan saya disini pak beberapa hari ya, masih materi di Sipan dan segala macem saya lihat, saya sempat masuk sampai gua Belanda gitu, gua Jepang Jepangnya doang, sempatnya bawa saya anak-anak disitu ini putri saya nomor 1, nomor 2 dia dia sudah sejak lama masuk ke tengah-tengah sejak umur 9 tahun sekarang dia sudah 14 waktu mendampingi si tamu-tamu ini usia 12 bahasa Inggrisnya memang di atas rata-rata dia jual paket dia sendiri jual paket yang Ico Interpreter hanya untuk usia anak-anak yang mandu dia saya cuman bilum itu 3,4 juta cuman marketingnya ya begini marketingnya apa pak? marketingnya brandingnya tamannya sekarang baluran ikut jadi ikut marketing branding tadi saya di awal saya katakan kesimpulan pertama kalau masalah personal brandingnya atau branding bukan personal branding ini sebenarnya kenapa saya ingin lakukan bukan karena uangnya tapi jatangnya juga tidak tiap bulan tapi saya mengkonsep bahwa kalau masyarakat yang ada di sekitar tahun atau tamah nasional ini anak-anaknya lupa bahwa mereka bisa berburu atau melakukan sesuatu buruk ke kawasan konservasi 20 tahun lagi kepala balai itu gak berhubung sama urusan begini karena saya potong satu generasi supaya anak-anak desa itu sekarang gak ikut orang tuanya nembak burung itu kan edukasi real yang kita harus saklari membuang sampah langsung saya potong dari situ pekerjaan besar saya memahami ini pekerjaan besar banyak orang mengatakan saya gila tapi harus ada orang yang melakukan meskipun sekutnya kecil dan saya juga gak ngukur ini bukan ini bukan balapan kok ini bukan balapan siapa yang hebat bukan apa yang saya lakukan ini silahkan duplikasi gampang sekali tapi saya butuh ini tracking dan segala macem nah pada saat kita masuk waktu saya burung di tahura tapi sempat ngobrol sama pan Erika saya punya paket namanya night safari foto saya yakin tahura bisa dilakukan nanti malam gak usah cerita tentang night living apa sih bedanya jalan kaki di hutan siap sama malam itu gak karuan kita gak gak butuh naik safari tempat saya naik safari saya paketnya 2,6 juta masuk jam 3 sampai jam jam 3 sampai jam jam 6 sore tapi bukan itu yang saya mau deliver adalah karena saya pernah motret macam tutul jarak 6 meter saya lakukan sendiri 2 kali ketemu burung hantu malam merinding mulai kaki sampai kepala tiap malam kalau tiap kali saya motret ilmu itulah yang saya deliver ketemu pak itu sebabnya ego interpreter itu penting bukan pemandu di sasa pemandu itu nanti kayak penunjuk jalan jadi pengalaman saya 10 tahun 2003-2013 saya gak nyangka bahwa itu ternyata saya bisa jualan melihat merah kawin satu jam ini aja orang bayar 2,8 juta saya karena saya punya pengalaman 10 tahun motret paham ya masa saya ya jadi lo masih pengen ngat yang lain kalau enggak tadinya saya bikin dia kawin apa mau lihat dia yang kawin saya jualin branding saya kuat jadi sahura bapak punya gatas gapas facebook burung kalau memang sudah hilang dulunya ada disitu bisa di introduce bisa di penangkaran dan segala macem itu bisa jadi value yang di deliver ketemu siapapun itu bikin roadshow sekolah-sekolah belajar tentang pengabatan burung itu hal simpel yang bisa dilakukan besok pagi bisa gak usah nunggu itu edukasi lingkungan yang sangat jelas disitu dilarang buang sampah bawa kamber itu edukasinya sangat yang mandu jangan kita anak-anak usia 15 tahun seperti ini dari saya komunikasinya kesan jadi pasar kita gak karuan anda itu gak karuan pasarnya situ bodoh itu gak ada apa-apanya laluuran itu siapa dilewati bandung ini inklet kantong duit jadi kalau gak berhasil potong KTP ya apa perlu apa perlu saya apa perlu apa perlu orang Jakarta 250 kilo gaya kalau gak tersinggung berarti ya waras harus tersinggung tersinggungnya diubah jadi positif jadi ini ini yang anda harus lakukan seperti ini ini saya bikin foto ini film si si Matt yang menulis saya di buku itu saya bilang Matt kamu bumbu kesini kamu jadi aktor ya saya filmin jadi filmin ini foto untuk presentasi naik safari pakai blor masuk gua Belanda malam hari itu melindingnya itu yang saya cari enak mana ketemu kuntilanak apa macam betul saya jele-jele nya kuntilanak dia gak gigit loncat itu ke meter kalau loncat selesai saya gitu kan ini gak karuan seandainya Surabaya punya tahura saya gak akan kebalungan 500 km ternyata Allah itu memang mendesain hidup saya seperti itu supaya bisa hari ini ke sini luar biasa itu kan lompatan rasul melihat dan saya gak pernah bayangin tahu-tahu saya di sini tahura ini 500 sektar ini sama dengan sakana pekol kecil memang tapi saya tidak bilang kecilnya value-nya kalau rutenya dikondisikan saya akan ajari bagaimana membuat jalur interpretasi Pak oh ini untuk anak-anak oh ini untuk sepeda oh ini untuk motor yang harus dilakukan adalah komitmen untuk memantui itu kalau sudah jadi sehingga semua punya kepentingan yang sama dan kepuasan yang sama tapi tidak mengganggu ini harus dilakukan kalau tidak kapan naik safari ini luar biasa kalau jalan gak usah jauh-jauh 500 meter tapi kita bulat aja ini gak jauh jangan juri malam ya nanti kesurupan ini kita bicara di edukasi bicara 50 meter itu yang saya mau yang saya ceritakan nanti kita banyak diskusi karena bagi saya tidak perlu untuk penutup saya mau mengajarkan sebuah proses pentingnya komitmen konsistensi dan fokus saya mau tunjukkan hasilnya dan itu saya jadikan kebetulan putri saya itu putri saya saya mau cerita tentang proses bagaimana putri saya mengalami proses yang luar biasa karena sebuah komitmen dan konsistensi dan saya minta semua yang telah punya itu di masing-masing ini sehingga taura ini dapat menjadi pelangi kenapa taura gak ngurusin warna merah memang warna merah ke dalam milik baik warna biru itu tapi begitu digabung di taura kalau boleh saya ngomong jadi saya sudah memandu rengkan sejak umur 9 tahun yang motret akhirnya umur 4 tahun saya gak nyangka waktu itu saya ngasih materi di pos kemudian umur 11 tahun eh 10 tahun saya gak perlu ditolong filmnya umur 10 tahun dia ikut lomba pidato bahasa inggris SMA masa Surabaya umur 10 tahun ditolak tapi sayang istri saya meyakinkan panitiannya gak mungkin menang apa yang terjadi juara satu sampai didatangi Indonesia Amerika cari ya tidak berhenti dari situ pada saat usian 11 tahun dia diminta Bank Indonesia berbicara tentang mangrove dalam bahasa Inggris karena kemampuan bahasa Inggris sudah muncul sejak umur 8 tahun nomor 3 dia bicara di Bank Indonesia juga 2015 kemudian dia masuk di 10 besar dari 500 peserta yang membuat produk dari sustainable product dan pidatonya bahasa Inggris yang menggarakan National National University dari Singapura kalau gak salah dia satu-satunya bom schooler anak-anak saya dari sekolah 3-3 homeschooling semua kemudian dia diliput oleh Net TV karena menghasilkan sebuah dua buah buku ensiklopedi tentang kucing domestik dan sebuah novel dalam bahasa Inggris usia 12 tahun pula dia memandu 4 mahasiswa biologi Jerman berkeliling taman nasional dia lebih tahu banyak hal yang kecil dibanding saya karena saya makro dia mikro dia tahu ganggang dia tahu jenis jamur dan segala macam endah dia baca dari mana dia memandu seorang profesor dari Amerika Medigen namanya di usia 12 tahun pula 2016 saat itu dia dilamar dikasih beasiswa untuk terbang ke Amerika tahun depan kuliah di sastra Inggris di Virginia University gara-gara profesor ini beli buku novelnya yang kedua putri saya tapi setelah Trump jadi presiden saya bilang no dengan Sebi dengan beberapa ini semakin tinggi dia semakin tajam dia memberikan presentasi yang saya ajarkan adalah confidence bukan masalah nilai uang confidence dengan orang-orang dewasa bicara bukan fakta dia menjadi peserta termuda pada saat UN Habitat di Surabaya bicara tentang ekoturism di coastal area di Surabaya Timur manggul bicara bahasa Inggris selama 30 menit di asosiasi manajemen Indonesia dia bicara pengalamannya kemudian jadi berbicara di usia 13 interpreting ini tamu-tamu yang dia interpreting di rumah kami punya perusahaan untuk anak-anak desa yang disumbang oleh beberapa NGO 2018 dia sudah punya kelas sendiri menulis bahasa Inggris novel yang diajar adalah anak-anak international school bisa kebayang anak gak sekolah ngajarin anak sekolah penghasilannya dia gak paru cuma ngajar 4 jam saya salah di sekolah saya juga merasa bersalah kenapa saya sekolah tidak berhenti di situ ini kita ngomong fokus komitmen dan konsisten tidak berhenti di situ dia punya namanya Young Eco Interpreter Program ini ya gak perlu putar ke tiga nya base pertama base 1 di Baloran 4 hari 3 malam anak-anak dia jadi menulis public speaking tracking dia yang ngajarin cuma 8 orang waktu itu pesertanya 2018 kemarin kami adakan di Cermai Taman Nasional Gunung Cermai yang daftar 30 orang dan kami terpaksa menolak 5 keluarga yang madu dia yang bikin konsep dia modul dia dalam bahasa inggris setebal 38 saya desain aja gak bisa bikin modul inggris dia sekarang yang terakhir kita dapet kadu terbaik sebagai orang tua dari 1500 penulis Our Ocean yang disebarkan oleh Uni Eropa Barat dia masuk 8 besar kemarin bukan tahun ini pak tahun kemarin tahun ini masih tersendara di Bali ini tahun kemarin gak ikut karena dia konsentrasi ke ini pak FCE FCE itu untuk masuk persiapan ke universitas diatasnya IELTS satu-satunya homeschooling termuda diantara semua dan dia kemarin dan kemarin dia memperoleh sertifikat dari ketiga kalinya dari Cambridge University ini pada saat dia mengambil FCE skor tertinggi itu 190 pak dia skornya 187 satu garis dengan IELTS 7,5 dia bisa daftar seluruh universitas di seluruh dunia tanpa ijazah apa kesimpulannya sistem komitmen fokus khusus ngurusin literasi ngomong public speaking dia gak ngurusin matematika gak ngurusin fisika sama satu yang bapak yang bapak kayak bapak kalau bapak saya kan kalau gitu ya saya suruh sekolah oh gitu ya apa saya bapak saya ini ya pesan saya satu yang kita lakukan hari ini yang kita lakukan hari ini ke depan bukan untuk kita ya pak ya untuk anak itu itu selalu saya sampaikan di semua media ribuan yang saya latih nori sabang orang desa kepala desa kepala dinas dirjen kita ini cuma tukang untuk membuka karena pertarungan 2020 besok itu urusannya sama sertifikasi soft skill kompetensi bukan kompetisi juara 10 di sekolah bahasa inggrisnya 10 gak punya jundan itu punya kemampuan mental nah tapi orang asing tidak ada orang bodoh masyarakat kita juga sebenarnya tidak bodoh tapi motivasi pendampingan yang benar itu yang mereka bodohkan karena saya sudah menguji sukadi itu produk saya apa perlu jadi maling semua perlu jadi sepatu nah gitu ya jadi tolong saya titip karena saya mengalami itu di 2015 saya dilamar oleh sebuah organisasi nasional untuk proyek besar di Taman Nasional Tiki Sebelah saya kaget sampai kontra itu terjadi tidak satu pun mereka meminta namanya ijazah sama SK kurikulum saya apa yang diminta gutingan kompas gutingan jawab padahal markasnya di Indonesia awancara lihat telepon baru saya sadar bahwa Alhamdulillah saya sudah berada di jalan yang tepat untuk ambil homeschooling karena itu kompetensi bukan kompetensi karena saya sudah mengalami orang tidak peduli ijazah saya telepon menentukan gaji saya per hari sekian ratus euro itu orang gila ini saya alami anak cucu kita wah tidak tahu pertarungannya di situ jadi tabura ini adalah legasi titipan untuk anak cucu bukan warisan buat kita konsepnya jadi yang di handle ini adalah masyarakat selita dengan kemitraan nah ini yang mungkin perlu roadmap kemitraan jangka pendek jangka pendek jangka panjang kalau saya rapatnya sekali kerjanya 200 kali apa panjang lagi saya saya sudah tahu saya kalau hanya sepanjang saya ketemu bagian ngapet lagi ngapet lagi kapan sekarang semisah hebat pak rapat semisah besok panel jadi itu yang saya bisa sampaikan jujur kenapa saya disini sebenarnya kemarin dua hari yang lalu saya baru mendarat dari Surabaya Bandung untuk dijemput memberi materi di kamojang TWA jadi mendarat jam 7 langsung tancap masuk hotel jam 11 pagi sudah ngasih materi sampai jam 4 sore langsung ke sini kaki malam masuk di bahesti jam 9 ngobrol sampai jam 12 tadi pagi sudah meluncur ke beberapa tempat koordinasi dengan teman-teman yang satu frekuensi habis ini saya akan ke Wanadri sambung Iger sambung Wanderlust sampai malam besok pagi saya pulang jadi ceritanya itu dan memang niatnya yang memang untuk berbagi saat itu untuk melanjutkan minggu lalu saya ke sini untuk berbagi jadi mudah-mudahan jika memang diizinkan saya memang ada rencana untuk dijerah ke barat saya akan menjabat status saya dosen di negara langga dan move out dari sana dan saya akan membesarkan Jawa Barat khususnya Jakarta, Bopo, dan Kandung karena saya punya link ke kementerian kan gak harus di Eropa orang Eropa ke sini dan kebetulan saya baru saja dipromosikan jadi staff ahli dirjen KSDI Pak Wihatma untuk merusin Taman Nasional Selimunjad dan dari perspektif ikut mudah-mudahan ada celah kita untuk kolaborasi dan hal-hal yang berkait dengan apa yang bisa kita siniatikan nanti saya kira itu kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum